Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga dalam keadaan baik-baik saja ya kembali lagi bersama saya di channel otomotif ya mengulas bagaimana seputar otomotif oke kali ini saya akan berbagi tips ya bagaimana cara mengatasi rem cakram depan terutama pada motor ya penyebab mengulas bisa dari ini selangnya yang mungkin bocor walaupun bocor satu titik ini bisa pengaruh ya tekanannya soalnya ini kalau ada udara sedikit pun ini langsung ngeblong ya ngelos ya rem cakram di mobil yang menggunakan cakram juga ketika ada udara juga ngelos ya bisa dari selangnya atau bisa dari oli yang mungkin sudah habis ya atau dari sini yang sudah rem base oke olinya pakai oli ini ya khusus oli rem ya ini sekitar 15 ribuan di tempat saya ya kalau yang kecil 8 ribuan ini 15-20 ya mungkin di beda tempat beda lagi harganya ya untuk ini langsung saja ya ini remnya ngelos ya kalau standar punca kram itu dua jari gini ini gak kena dua jari yang ini ya buat ngerem tapi kalau sudah kena dua jari yang geling-geling sama jari manis ini ini sudah ngelos ya apalagi kalau sudah harus kram gini itu sudah gak normal ini coba aku cek olinya ya ntar tak lepas dulu ya ini tutup memas terem tempat tempat isi oli oke oke ini udah tak lepas ya kelihatan gak tuh olinya gak ada ya tuh gak basah loh udah dalam gak ada ya olinya cakramnya oli pelumasannya udah hampir habis ya tinggal sedikit kue-kue kue tambah dulu olinya ya ceng penuh-penuh ya hanya setengah saja ya soalnya di tengah nanti juga akan ada penada karet seperti ini kan buat penutupnya jadi jangan penuh-penuh ntar ya setelah dirisi separuh lebih dikit ya kita coba rem dulu ya jadi olinya biar turun dulu kalau adanya ada selang oli yang masih kurang kan biar turun ya ini kan sudah normal kalau di rem gak menyentuh jari kelingking dan jari manis ini udah normal ini oli rem yang benar remnya sudah normal ya lebih baik di standar 2 ya biar olinya rata ya untuk kemudian ditutup ya oke rem sudah normal mungkin sekian dari tips dari saya kali ini ya jadi mengatasi rem loss atau blong itu bisa dari oli nya bisa dari keep remnya disini yang ada karetnya kalau seandainya basah kena oli ya dari keep remnya ini harus ganti sekitar 10 ribuan kip rem mungkin sepanyak sekali sama jasanya mungkin 25 teman kan ini kan ngeplong teman gak rem bisa jadi oli oke sekian dari saya jangan lupa klik like komen dan subscribe agar update dari video saya anda tau ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses untuk semua selamat menikmati selamat menikmati